Jadi perjalanan karir kedokteran saya dimulai dari sejak saya lulus S1 dari FKUI tahun 2017. Saya juga menamatkan S2 dari Master of Research di Newcastle. Letnan 2, Letda, CKM Jason Anthony Wibowo memiliki alasan tersendiri ketika memutuskan bergabung dengan TNI AD. Dia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, FKUI, dan Newcastle University di Inggris. Sosok Letda Jason Anthony Wibowo jadi sorotan saat Jenderal Andika Perkasa memberikan arahan kepada 169 perwira remaja TNI AD yang berada di cabang kesehatan militer T.A. 2021. Dari 169 perwira remaja TNI AD tersebut salah satunya adalah Letda Jason Anthony Wibowo. Fakta-fakta Letda Jason 1, meraih gelar dokter umum dengan program Double Degree pria kelahiran 1993 itu memperoleh gelar dokter umum di FKUI Internasional dengan program Double Degree. Setelah itu, ia merampungkan studi magisternya di Newcastle University yang terletak di Inggris. 2. Mengikuti program magang di Nusa Tenggara Timur selama satu tahun penuh pada tahun 2017 silam, Jason mengikuti program magang pendidikan kedokteran yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Kala itu, ia ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Eskalerik, Kupang, NTT. 3. Tertarik menjadi TNI AD usai kegiatan bakti sosial kala itu, Jason mengikuti rangkaian kegiatan bakti sosial bersama TNI AD Yonif 715 Motuliyato. Jason menjadi salah satu tenaga kesehatan dalam kegiatan operasi katarak gratis di Wini, sedangkan TNI AD bertugas mengamankan wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste.